Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Anorganic Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi mengenai Cara untuk mengatasi Pucuk daun cabai yang terlihat Gosong atau kering Dan jika dibiarkan lama-kelamaan Akan layu dan mati Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Jika kita menemukan Tanaman cabai di polipek Yang punya jiri-jiri atau gejala Seperti tadi Maka kita langsung karantina Atau kita sisikan dari tanaman yang lain Sebagai informasi Jika pucuk tanaman cabai terlihat Gosong, kering Itu merupakan gejala Tanaman tersebut terinfeksi jamur Nama latin dari jamur Atau fungi tersebut adalah Coletodricum capsici Gejala dari tanaman cabai Yang terinfeksi jamur tersebut Contohnya seperti ini Ini sudah saya tandai Salah satunya ini Ini saya ikat di bagian dahannya Ini terlihat di bagian pucuknya kering Ini juga di kebetulan sudah saya tandai Ini pucuknya tampak kering Kemudian ini juga di bagian pucuknya kering Ini kalau dibiarkan nama kelamaan Akan layu Daunnya rontok Beserta bakal bunga ini Dan kalau sudah mencakup keseluruhan tanaman Maka akan mati Ini juga Ini juga Ini kelihatan Ini tinggal bakal bunga Daunnya sudah rontok semua Ini juga Kemudian ini Ini kelihatan sudah mati Sudah terlihat gosong Setelah pintu tanaman cabai yang gosong tadi Kita potong Kemudian kita oleskan dengan kunyit Nah ini kunyitnya kita potong sedikit Sudah saya parut Setelah kita buat parutan kunyit Kemudian kita melakukan pemotongan pada pucuk daun cabai Yang ini kita potong di bagian sini Kemudian kita rendam lagi Puntingnya Ini kita potong Pagi yang disini Setelah kita potong pucuk yang tadi Langsung kita tutup Kita tutup dengan kunyit Parutan kunyit tadi ini ya Kita tutup Ini juga Kita potong tadi Ini kunyit ini fungsinya untuk menghambat Atau mengendalikan perkembuhan jemur Kita potong lagi Potong lagi bagian yang lain Potong lagi bagian yang lain Potong di sini Kita rendam lagi Terus kita tutup dengan kunyit Potong lagi bagian yang lain Kita potong bagian sini Kita tutup dengan kunyit ini Kita tutup dengan kunyit ini Kita tutup dengan kunyit ini langkah selanjutnya putuk atau dahan yang kita potong tadi ya kita tutup dengan plastik dan kita ikat kita tutup seperti ini kita tutup dan kita ikat ini setelah kita ikat tadi ya ujungnya seperti ini sama juga untuk bagian yang lain yang kita potong tadi juga kita ikat dan jika tanam mani sudah dicatut seperti jamur maka ini kita lepas plastiknya beberapa hari kemudian setelah putuk yang kering dipotong maka perkembangan tanam mani adalah seperti ini ini putuk-putuk yang kering sudah hilang ini yang dulu belum kita lepas ya ini juga belum kita lepas ini belum kita lepas ini juga ini belum kita lepas di bagian yang lain tidak lagi tanpa putuk yang kering di lain sisi itu muncul tunas-tunas baru ini seperti ini ini juga ini muncul tunas-tunas padahal untuk dikatakan tanam mani sudah sangat tua usia nya sudah hampir dua tahun tapi kalau dirawat dengan konsisten maka masih bisa menghasilkan buah ini ini berat tampak berat tampak bakal bunga ini juga masih kecil-kecil kemudian di bagian yang lain juga ini tampak bakal bunga ini juga dan masih banyak di bagian ranting yang lain nah padahal tanaman ini sekiranya tidak segera ditangani misalkan tidak dipotong putuk yang kering kemudian dioleskan dengan kunyit dan ditutup seperti ini tentu akan tampak segar dan pulih seperti sebelumnya oke demikian informasi mengenai cara mengatasi putuk daun capai yang kering semoga informasi ini dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai budidia taman organik di polypeg cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh